Bagi ada pasir lagi dengan ada pasir lagi Pasir yang membedakan karakter ini dengan karakter presentasi sebelumnya Apa sih? Oke, kalo yang di seris aku sebelumnya kan aku jadi anak SMA yang pinter, kalem, terus dia anak yang baik, ramah Tapi ya dia hamil ke luar nikah gitu kan Dia agak-agak mellow, gampang nangis Kalo disini aku karakternya yang kebalikannya Itu lebih introvert, yang ini lebih extrovert Dan gak pinter Jadi yaudah Dia kayak ceroboh, berasak-berusuk Ngerjain tugas dibantuin sama kaditanya Gitu, gak pernah ngerjain apa-apa Kalo bisa nyontek, tapi itu contohnya tidak baik Nanti makanya nonton sampe belakangan, nanti lama-lama berubah Berproses Tantangan yang memenang karakter ini, di atas ada kesubutannya gak sih? Mungkin kalo tantangan buat kita pemain-pemain itu Karena seris ini, judul ini kan emang udah booming duluan sebelum dibuat seris Itu gimana caranya penonton novel, atau baca novel yang udah punya imajinasi sendiri, fantasi sendiri Itu bisa terpenuhi gitu Imajinasi dan ekspetasinya dengan kita semua sebagai pemainnya Ditambah kan, jauh sebelum diangkat jadi seris Mereka udah booming dan jadi best selling novel juga Jadi kayak orang-orang bukan cuma yang main sospek Tapi juga yang membaca novel, yang hobi baca tuh udah tau ceritanya Udah merasa, wah ini bagus ceritanya, ini sedih, ini karakter ini harus begini, harus begini Jadi saat dibuat visualnya, itu tantangannya kita Gimana caranya nih, orang harus dapet feel yang sama atau bisa lebih malah Karena kan ini berupa gambar yang bener-bener real banget kan Bukan cuma imajinasi-imajinasi Karena aku ngeliat di tiktoknya imajinasi orang beda-beda Entah dik tanya pemain apa, grup band NCT lah, apa lah, nct, iya macem-macem Berarti kan intinya ekspetasi mereka tinggi banget Itu kayaknya yang berat buat kita semua Jadi jadinya beban gak buat ini? Gak beban sih, tapi dik-dekan iya Karena kan gimana caranya supaya ekspetasi orang yang salah dipundak kita ini Bisa kita tuangkan ke dalam acting, tapi juga dengan hasilnya maksimal Bisa nyampein perasaan-perasaannya dengan bagus Dan gimana caranya juga ya, supaya bukan cuma jadi novel bestselling Tapi jadi series yang bestseller juga Tapi kalau ngomong soal itu kan emang ini kan tadinya Bestnya AU yang dibuat ya, yang dibuat sama kak Agra Itu kan emang visualnya itu yang dibuat dibuatnya emang doyong NCT Dan dari ini tuh, iya kan, emang visual awalnya dibuatnya seperti itu Kalau sendiri nih, Midadi tuh mungkin ada kekhawat renteng ini sendiri gak sih? Tapi kayak lu lakukan sama-sama sama kak Agra Citi gitu Menurutnya gitu Ehm, first of all Ya, dibanding-bandingin Ada Tapi yang pertama sih, yang bikin aku gak terlalu kepikiran itu Karena yang pertama yang kalian gandingin sama cowok yang emang cowok Korea Yang ganteng banget, terus Itu aja juga ganteng, ganteng Indonesia Masih 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 Eh Iya pokoknya Ehm, dibanding-bandingin gitu Jadinya ya, gue tak perlu ngebandingin maksudnya Enggak, enggak Enggak guna Karena dari segimanapun juga Dia badan yang tinggi, dia ini, dia banyak yang plusnya dari aku gitu Jadi buat apa gitu Tapi ya tetep mereka bandingin sama A, sama B, sama C Tapi yaudah Kalau memang itu yang ada di bayangan kalian Gak apa-apa Aku hargain itu Tapi semoga kalian bisa terima Dikta versi Agile gitu dengan baik Dan kalian bisa sayang sama Dikta Yang di series bagaimana kalian sayang sama Dikta yang di Twitter series gitu Itu aja sih harapan Lagi seperti itu gak sempat konsultasi gak? Setelah, kan jadi ketergantungan gak? Menggiatnya ketergantungan ya? Ketergantungan 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 Oh diat? Oh enggak sih, belum ada konsultasi Udah sekarang Tapi yang jelas udah Willow semua teman-teman pemain Kehadra semua udah bilang udah Gak ada diet lagi, udah jaga makan aja Makan, makan, makan Sampai kemarin tuh di lokasi Terus satu basecamp tuh ngomong Makan jil, makan jil Aku sampe ya Udah dong, iya nanti makan kalo lapar Enggak makan sekarang Makan, biar isi dulu perutnya gitu Tapi akunya belum lapar Tapi tetep Jadi khusus kamu tuh udah banget kecil gak sih? Iya Terbiasa Dia kan masukin nasi padang udah gak muat ya Gak bisa Sumpah aku udah pernah coba Beli satu bungkus, aku makan Pasti gak bisa 3-4 swab, udah Langsung begah Gak bisa Sepet droop gak sih fisiknya? Sepet sakit Kalan bunilanya gak sih Karena vitamin juga Alhamdulillah rutin Gak merasa melilit gitu sama sekali? Wah iya 5 hari 4-5 hari pertama tuh Ya cukup tersiksa lah Depaks gitu Udah gitu Udah yang Aduh ini memakan, memakan Suka kebangun Tiba-tiba lagi tidur Kebangun jam 3 pagi Jam 4 Makan Udah lari ke kulkas Udah buka tuh mau ngambil Gak deh Tutup lagi Karena inget lagi Harus jadi apa Harus main sama siapa Harus tersiksa banget denger cerita kau Gak Terus juga Makin semangat lagi Ketika Terima kasih